Di suatu siang yang tenang, aku makan timun dan membuat aku melamun. Kenapa ya orang seperti IsoSpeed dan MrBeast bisa terkenal? Aku juga pengen seperti mereka, bisa terkenal dan dicintai banyak orang. Kalau kita ingin seperti mereka, kita harus belajar langsung dari MrBeast dan IsoSpeed. Jadi, aku memutuskan untuk bertemu dengan MrBeast melalui IsoSpeed di game MrBeast Story. Ini dia teman-teman, aku sudah sampai di dalam gamenya. Dan nama gamenya adalah Join the MrBeast Contest. Menurut rumor teman-teman, kalau kita bisa menghadapi tantangan yang dibuat oleh MrBeast, kita bisa dapat uang. Tapi aku nggak ingin uangnya teman-teman, aku ingin belajar menjadi MrBeast. Ini dia, ada MrBeast dan juga IsoSpeed. Dia kemarin habis datang ke Indonesia teman-teman, kenapa mukanya dibuat seperti ini? Duh, mereka cukup real sih kalau di dunia Roblox. Minggir kok miskin, minggir kok miskin. Kita foto dulu nggak sih teman-teman? Let's go. Nah, sekarang saatnya kita bertemu MrBeast tapi melalui IsoSpeed teman-teman. Let's go, let's go, let's go. Ternyata aku nggak sendirian datang ke rumah IsoSpeed teman-teman. Di sini ada Robotman. Terus Jarian. Terus ini dia, Kapten IsoSpeed. Bisakah kamu membantuku untuk membersihkan? Ah, membersihkan apa? Oh, aku jawab di sini. Tentu saja, tapi setelah itu kita boleh nonton TV ya. Terus kata IsoSpeed. Iya, iya, tapi bersihkan dulu dong. Ya ampun. Baru sampai rumah IsoSpeed, aku disuruh bersih-bersih teman-teman. Kenapa rumahmu berantakan begini IsoSpeed? Kita clean ini. Ah ampun, teman-teman bisa lihat. Ada poop teman-teman. Di atas tanpa tidur IsoSpeed. Kita bersihkan deh. Terus di sini ada sampah. Jangan ngikutin kayak gini, teman-teman. Ya ampun, bisa penyakitan. Kita boleh ambil duit nggak ya? Boleh ambil duit nggak nih? Nggak ada apa-apa ini? Coba kita cek, kita cek. Nggak ada apa-apa, teman-teman. Aku harap ada duit, tapi udah deh. Nggak boleh gitu. Hah, akhirnya kita selesai bersih-bersih. Bisakah kita menonton video Mr. Beast sekarang IsoSpeed? Tentu saja, tapi aku tidak tahu di mana remotenya. Bisakah kamu mencarikan remotenya untukku, kata IsoSpeed? Aduh, remotenya lagi? Mana ya? Katanya sih, kalau kita nonton videonya Mr. Beast bareng IsoSpeed, dia akan ngajarin kita, teman-teman. Ini apa? Bayar lagi? Aku menemukan remotenya. Guys, aku menemukan remotenya, guys. Kita bisa nonton TV sekarang. Udah ada yang di depan TV tuh. Aku telah membuat tantangan yang sangat susah dalam kehidupan nyata. Oke. Di mana salah satu dari delapan orang yang terpilih akan mendapatkan 500 ribu dolar, katanya. Tanpa ada... Ah, eh, bisakah kalian menghadapi tantangan ini, katanya? Oke. Bisa dong. Tapi abis itu ajarin aku supaya bisa penontonnya banyak kayak Mr. Beast ya. Eh, udah selesai? Ya ampun, itu sangat keren sekali, kataku. Udah malam, guys. Ya, tapi aku harap kalian sekarang tidur. Karena besok kita akan bertemu dengan seseorang di sekolah. Dan kita akan... Apa ini? Nggak tahu, teman-teman. Kita tidur bareng IsoSpeed, teman-teman. Youtuber. Minggir, minggir kau miskin. Kita tidur. Lah, tidurku kok kayak gini? Teman-teman ku juga. Tidur, bos. Semuanya tidur. IsoSpeed kenapa nggak tidur? IsoSpeed tidur lah. Udah malam nih. Sembilan jam kemudian setelah aku tertidur di rumah IsoSpeed. Bunyi ayam. Ada ayam ternyata di luar negeri sana, teman-teman. Woy, bangun kawan. Robot. Eh, robot. Yah, siapa itu? Kata IsoSpeed. Hah, apa maksudnya? Ada. Kita kedatangan, Mr. Beast, teman-teman. Selamat, anak-anak. Kalian terpilih untuk tantangan yang aku buat. Sekarang ikuti aku, kata Mr. Beast. Ya, Tuhan. Baru aja satu hari. Belum satu hari. Aku sudah ikut tantangan Mr. Beast. Itu dia, Mr. Beast. Dan ini tangan-tangan pertama. Yang bokuna koci tiang bandera. Green light, red light. Dan yang nembak adalah boneka raksasa Mr. Beast. Bisakah? Sekarang kalian bisa mulai. Koci tiang bandera. Oke, semuanya hati-hati. Jangan saya meninggoy. Lama banget red light-nya. Run for your light. Lari untuk duit yang banyak. Berhenti. Nah, itu berputar kan kepalanya, teman-teman. Kita ditunggu Mr. Beast di sana. Ayo, teman-teman. 20 detik lagi. Yeah, aku berhasil. Aku duluan. Aku juaranya. Beri aku 700 juta. Kenapa 700 juta? Kenapa nggak 1 miliar aja? Oh, Cie. Teman-temanku pun bisa melalui tantangan pertama Mr. Beast. Nggak selesai nih, Mr. Beast. Gila, brewoknya. Keren banget. 10 ribu dolar. Wih, nih, breakdance, teman-teman. Selanjutnya, ini tangan-tangan kedua. Oh my God. Ini sangat susah karena ada laser. Kalau kita kena lasernya, kita akan terpotong, teman-teman. Dan tereliminasi dari game ini. Akan Mew ya, teman-teman. Mew pasti bisa kok. Dan salah satu dari player. Oh, kita semua player harus pindah ke sisi ini. Finish. Semuanya siap-siap ya, teman-teman. Kita nggak boleh curang, nggak boleh dorong-dorong. Oke, semuanya bisa mulai sekarang. Oh, bulat-bulatnya ini gerak, teman-teman. Hati-hati ya, teman-temanku. Semoga dia nggak kenapa-napa, teman-teman. Let's go. Semuanya pasti. Oh, kesetrum, teman-teman. Yah! Aduh-duh, darahku. Ya ampun, ya ampun. Mana nih? Oke. Yah! Kesetrum lagi. Aduh-duh, kalau kesetrum berapa kali meninggoy aku ya, gitu ya. Oke, let's go, teman-teman. Aku tahu kalian bisa. Let's go. Let's go. Semangati mereka, teman-teman. Tulis di kolom komentar. Miu ganteng. Nggak deh, nggak deh. Ngedance lagi. Keren nggak tuh? Ngedance. Yah, teman-teman meninggoy satu lagi. Dan ini tantangan ketiga, teman-teman. Oh, ampun. Susah juga ya. Selamat datang di obi ketiga. Pada dasarnya, ini adalah obi dengan waktu. Ketika waktunya dimulai, kalian harus cepat-cepat keluar dari kerangkeng penjara buatan ini. Kalau nggak, kalian bisa jatuh ke cairan panas berwarna hijau ini, teman-teman. Dan kalian harus cepat-cepat membuat tangga untuk keluar dari sini. Hancurkan kursi. Kita hancurkan kursi untuk membuat tangga. Let's go. Hancur kursinya. Sekarang kita buat tangga. Eh, eh, susah banget, Cah. Eh, susah. Oke, nice. Semoga temanku bisa ya, teman-teman. Soalnya tinggal dua orang nih. Let's go. Jadi tangganya. Sekarang kita tinggal naik. Ayo, Tiawan. Aku udah buatin tangga nih untukmu. Eh, dia bisa nggak ya? 35 detik lagi nih. Let's go. Ada kapak. Mr. Beast bener-bener menyeramkan. Dia buat tantangan. Taruhannya nyawa, teman-teman. Tapi hadiahnya juga. Ya, sesuai sih, teman-teman. Sekarang kita pencet. Aku nomor satu. Huh, huh, untung aja. Let's go. Robot man. Dia juga berhasil. Tantangan ketiga telah terselesaikan. Seneng banget aku. Oke, uangku di sini bertambah. 40 dolar. Dan tantangan keempat adalah Mr. Beast golden ticket. Selamat datang di tantangan keempat. Obi apa ini? Oh, kita harus naik ke atas loncat-loncat dan mencet tombol ini. Tapi tidak hanya itu. Kalian akan dikejar oleh cairan coklat panas. Jika kamu terjatuh di coklat panas sebelum mencet tombol finish, aku akan meninggoy. Oke, mulai. Mulai. Oke, ada cairan panas mengejar di bawah tuh, teman-teman. Jangan pelan aja. Jangan sampai meninggoy. Oke, nice. Nice. Nggak usah buru-buru ya, kawan. Oke, nice. Oke, cairan panasnya semakin dekat. Nice. Ini dia, teman-teman, cairan panasnya. Kayaknya mudah deh. Jangan sombong, jangan sombong. Biasa kalau aku Obi itu selalu sombong, terus jatuh, teman-teman. Doakan, Miu. Nggak jatuh. Wah, aku deg-degan ya. Ya ampun. Soalnya ini bisa ngulang, teman-teman. Akhirnya. Pencet tombol. Kenapa bisa pencet tombol? Eh, nggak bisa pencet tombol, guys. Oh my God, kenapa nih? Meninggoy nggak aku ya? Oke, lihat, teman-teman, cairan coklatnya. Udah naik gitu. Hah? Meninggoy nggak nih? Oke, sudah selesai, teman-teman. Nice, tantangan ke... Ah, deg-degan banget, teman-teman. Sekarang kita berada di tantangan keberapa ini ya? Kelima ya? Oh iya, kelima, teman-teman. Lari warna. Ya ampun. Ini gimana ini? Kok ini baru, teman-teman? Pada dasarnya warna. Kamu harus berdiri di sesuai warna ya? Let's go. Oke, susah banget ini. Warna apa nih? Yellow. Oke, temanku di sana pintar. Yellow, 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 yellow. Jangan jatuh ke lava ya, teman-teman ya. Terus putih. Ini putih kan, bener kan? Iya putih, teman-teman. Temanku yang di sana jago banget. Please, jangan kalah. Jangan kalah. Soalnya kita berdua yang tersisa. Apa ini? Brown. Bener kan? Bener kan, light brown? Untung aja. Aku buta warna kayaknya, teman-teman. Buta warna parsial. Light blue. Ini dia, ini dia. Untung tulisannya sesuai warna. Jadi agak mudah, teman-teman. Oke. 22 detik lagi. Yellow lagi. Aduh, deg-degan banget, teman-teman. Gila, musiknya juga musik menenegangkan. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Aku pengen belajar seperti Mr. Beast. Pink, 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 pink. Ini dia, pink kan? Bener kan? Ini pink, bukan? Pink. Ah, no. No, tidak. Aku kalah, teman-teman. Enggak, enggak bisa, enggak bisa. Continue, continue, continue. Oke, teman-teman. Aku harus mengulang. Karena aku tadi meninggoy. Pink, mana pink? Ini dia. Pink, bener kan? Tuh, tadi kayaknya aku nginjek warna pink deh, teman-teman. Terakhir aku jatuh. Sekarang brown. Oke, let's go. Aku enggak sendiri, teman-teman. Sekarang aku ditemani subscriberku si pro gamer. Semoga dia pro ya, teman-teman. Bisa bantu aku untuk menang. Sini, pro gamer. Pro gamer enggak tuh? Oh, dia jago, sombong. Eh, kalau aku deg-degan, teman-teman, bisa jatuh gitu loh. Biru, 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 biru. Biru, pro gamer. Jangan sombong. Dia loncat ke sana. Gila, dia loncat lagi. Jago sih. Jago, jago kamu, kawan. Gege, gege, gege. Biru lagi kah? Eh, enggak usah gerak dong kalau biru lagi. Oke, jangan jatuh ke lava ya, pro gamer. 13 detik lagi, teman-teman. Blue lagi. Enggak usah bergerak lagi, teman-teman. Akhirnya, aku menang. Eh, hampir aku. Deg-degan dia loncat tadi, teman-teman. Satu detik lagi. Berhasil hit it. Hurrah. Yeay, bisa enggak gini, teman-teman. Breakdance. Oke, ini dia tantangan selanjutnya. Tantangan ke-6. Kita berada di jembatan kaca. Iya, jembatan kaca. Terus kita harus memilih kaca mana yang bagus, teman-teman. Jika kamu terjatuh, kamu akan meninggoy di lava coklat yang panas. Tantangan telah dimulai. Aduh, apa ini? Oh, ini ada petunjuknya kok. Mr. Rebels, kita ke kanan enggak sih? Oke, ke kanan. Kita hanya harus pilih coklat yang dijual oleh Mr. Beast saja kok. Sini, programmers. Kamu enggak usah takut. Percaya pada aku. Oke, let's go. Jangan bilang teman-teman jatuh. Dia meninggoy. Ya ampun, terlihat aku sendiri, teman-teman. Tadi, dia meninggoy. Jatuh di sana, teman-teman. Terjadi bangkai, jadi bangkai. Tidak. Emang cuma aku, teman-teman, yang jago main roblox. Kalian enggak jago ya? Jago sih. Miu hanya sombong dikit saja. 10 dolar tambahan. Breakdance dulu enggak sih, kawan? Oke, ini tantangan apa lagi ya? Tantangan ke-7. Keluar dari pintu ini. Dengan menjawab pertanyaan. Kalau enggak, aku akan terjebit oleh dinding yang berduri ini. Dan siapa yang mendapatkan coklat Mr. Beast pertama? Dialah pemenangnya. Gitu ya? Oke. Berapa subscriber Mr. Beast? 300. Oke. Buka pintunya cepat. Eh. Oke, oke, oke. Selanjutnya apa? Berapa hold on Mr. Beast? 35. Berapa? Cepat. Eh, udah aku meninggoy. 45. Berapa sih? Meninggoy aku. 25. Oke, 25. Nice. Umur-umur apa tadi? Yang enggak tahu. What is the name Mr. Beast? Beast, Beast. Nama coklatnya. Sorry, teman-teman. Aku enggak bisa menjelaskan, mencerjemahkan bahasa Inggris. Karena aku jelaskan Mr. Beast, close friend, eater, candler. Oke. Untung aku nonton Mr. Beast. Oh, pakunya datang, teman-teman. Yeay, yeay, yeay. Yeay, aku menang. Aku menang. Mr. Beast. Keren kan aku? Eh, kok enggak berhenti? Ini gue enggak sih, aku, teman-teman. Oke. Aku menang. Aku menang. Breakdance dulu, kaki kawan. Oke, kenapa tiba-tiba hujan rintik-rintik? Sekarang semua player harus bertahan dari apa lagi nih, Mr. Beast? Enggak abis-abis. Oh, kita naik di atas rakit dan dikelilingi oleh Megalodon. Siapa yang jatuh ke air, dia yang meninggoy. Oke. Kita harus... Oh, harus lompat ya. Oke. Gampang aja. Oh, untung loncatnya tinggi, teman-teman. Oke, untung loncatnya tinggi. Sabar-sabar. Konsentrasi dulu. Jangan sampai jatuh. Hop, hop. Nice. Hop, izi gindang. Eh, jangan sombong. Jangan sombong, jangan sombong. Setiap kali aku sombong, aku meninggoy. Fokus dulu, teman-teman. Kayaknya ini tantangan terakhir deh. Tantangan ke-8 atau ke-9 ya. Aku lupa, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingat, coba kasih tau nih. Oke. Dan loncat. Nice. Sampai pulaku. Let's go. Tantangan terakhir. Wih, berikian dulu, kawan. Di sini, Mr. Beast. Aku tersisa sendirian. Ini waktunya. Waktunya apa lagi, Mr. Gish? Oh my God. Temanku ditangkap. Yang bernama Iso Speed. Kita harus menyelamatkan dia. Dengan cara apa ini? Oke, kita harus menyebrang. Dan menekan tombol itu untuk menyelamatkan teman kita yang dipenjara. Mr. Beast, nggak gini juga kali mainnya. Kan kita bisa meninggoy. Apa ini? Oh, kita ambil palu. Kok bisa? Oke, satu. Terus kita pukul palunya. Oke, ayo cepat. Oke, nice. Sekarang kita loncat sini, loncat sini, loncat lagi. Let's go. Kita selamatkan teman kita yang terakhir ini, teman-teman. Santai aja kali. Tak serahkan semuanya padaku. Nah, udah kan? Selesai kan? Waktu terus berjalan. Tantangan dimulai. Mr. Beast, udah selesai ini. Aku terlalu jago dan pro. Oh, walaupun aku meninggoy sekali tadi ya. 10 ribu dolar tambahan. Dan uangku 150 ribu. Kira-kira berapa miliar, teman-teman? Waktu telah tiba. Tibalah saatnya. Gitu gak sih? Bahasa Indonesia-nya. Terus kita ngapain nih? Oke, peserta harus menaiki ini. Dan menghindari lava. Player yang... Oh, kita punya baseball, teman-teman. Untuk memukul player lain supaya terjatuh. Tapi kan aku tersisa sendirian nih, teman-teman. Jadi pasti aku pemenangnya dong. Up, berdiri aja. Kita mau pukulin siapa, teman-teman? Gak ada orang di sini. Katanya Mr. Beast, kalau kita bertahan sendirian, kita lah pemenangnya. Hei... Oh, jadi sebenarnya pesertanya 8 orang, teman-teman. Cuma disisain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 8 orang, berarti yang tereliminasi 2 dong, teman-teman. Iya gak sih? Aku terus berjalan. Terus lavanya mulai naik terus. Seperti Fanta. Oh, gila. Teman-teman bisa lihat. Tiba-tiba lantainya hilang termakan oleh Lapa ini. Jangan bergerak. Mr. Beast masih di sana memandangiku. Oke, teman-teman. Dukung Mew, teman-teman. Menang juga akhirnya. Let's go, kawan. Nah, selesaikah? Selamat untukmu. Penampilanmu sangat-sangatlah epic, kata Mr. Beast. Dan sekarang, kamu berada di akhir dari tantangan ini, Mew. Wih, aku kecil banget, teman-teman. Kamu mungkin akan mendapatkan 500 ribu dolar dan menjadi kaya. Sampai pada akhirnya. Apa katanya? Akhirnya apa ini? Tapi tidak. Ah, 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 ah. Dia ketawa jahat, Mr. Beast. Kamu harus mengalahkanku dulu. Loh, 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 loh. Kok dia jadi raksasa? Curang banget. Ini kan robot yang... Bokunako, Citi, yang benderang. No. Gak gini kali. Santai gitu. Santai gitu, kawan. Ih, dia lihat jam lagi. Sombong banget, Mr. Beast-nya. Eh, sementara aku dihujani bola-bola bakso. Wah, hindari terus. Let's go. No. Lari terus. Eh, semakin cepat. Semakin cepat. Loh, 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 loh. Gak gini, Mr. Beast, gak gini. Wow, gempa lagi. Mr. Beast curang, guys. Bukannya aku udah menang ya semua tantangan tadi. Ya, elah. Sampai aku mengorbankan temanku loh tadi, Mr. Beast. Curang, Mr. Beast. Gak boleh curang. Oke, let's go. Let's go, kawan. Let's go, let's go, let's go. Dikejar terus. Adik-adik. Dukung Miwa. Buncangannya semakin dasyat. Gimana cara aku mengalahkan dia? Oke. Kamu membuatku marah, kata Mr. Beast. Tentu saja. Karena aku jago. Haha. Semua tantanganmu bisa aku kalahkan. Sekarang bunga tanpa mahkota. Apa maksudnya? Wow. Oh my God. Untung aku berhasil menghindarinya, teman-teman. Inilah bunga tanpa mahkota itu, teman-teman. Oke, konsentrasi dulu ya, adik-adik ya. Nice. Niatnya mau belajar menjadi Mr. Beast yang terkenal. Tapi Mr. Beast yang ini, jahat, oi. Oke, masih di sini. Jangan bergerak lagi. Nice. Hey, Mew. Kamu melakukan yang terbaik. You doing well. Oke, jalan. Oke, nice. Oke, keren banget kamu, Mew. Perfect. Sempurna. Semua tantangan kamu hindari, Mew. Teman-teman bisa nggak sendirian gini melawan orang jahat? Oh, udah kayak superhero. Wah, untung. Mana lagi? Banyak banget, Mr. Beast. Ayo dong. Stop. Hentikan. Aduh, oh my God. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Wow, sekarang aku punya ini. Oke, saatnya kita pukuli dia, teman-teman. Pukuli kakinya. Oke. Kok nggak berasa ya? Darahnya banyak banget. Oke, tenang aja, teman-teman. Aku bisa kok, aku bisa kok. Aku bisa, aku bisa. Darahnya udah. Eh, oh sambil menghindari ini ya? Ya ampun. Oke, sambil menghindari laser ternyata, teman-teman. Let's go. 520. Nice. Aku berhasil loncat, teman-teman. Kita pukuli kakinya. Kalau bisa pukuli bokongnya, kita pukuli bokongnya, teman-teman. 400. Lama banget, teman-teman. Oke, laser mulai datang lagi. Siap-siap loncat dan loncat. Nice. Ah, baiklah. Katanya, aku membawa seseorang. Tidak. Jangan lakukan itu, Mr. Beast. No. Ya kali. Woy, ada Mr. Beast keroco. Gimana cara mengalahkan dia? Oke, untung darahnya cuma sedikit. Loncat dulu. Let's go. Nice, satu. Oke, hajar mereka. Chris. Oh, namanya Chris ya. Ini siapa lagi? Tante, tante. Tante, tante. Culek aku. Rasakan ini. Rasakan ini. Sangat-sangat menegangkan. Nice. Oke, oke, teman-teman. Saatnya, saatnya, teman-teman. Oh my God. Nah, ada laser lagi. Sekarang terus aku dihujani apa ini? Oke, dikit lagi, teman-teman. Nice. Oh, nice. Untung aku jago, teman-teman. Oke. Hindari terus. Ada laser lagi. Curang, guys. Oke. Ih, gila. Curang banget. Hujan cepat gini. Gimana aku mau mukul kakinya? Mr. Beast dong. Oke, 200 lagi. Oke, loncat. Oke, nice, 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 nice. Let's go, let's go. Gila. 150, 140, 130, 120, 110. Oke, oke. 90. 9 pukulan lagi, teman-teman. Oke, nice. Nice, nice, nice. 50. Gila, gila, gila. Hujan apa ini? Untung aku berhasil melendari semua. Dua kali pukulan lagi. Pukulan terakhir. Oke. Aku berhasil, teman-teman. I so speed. Apakah kamu bangga melihatku mengalahkan orang jahat ini? Aku perlu tarik nafas, teman-teman. Masih ada. Masih ada ya? Ada langsung datang. Apakah kamu ingin mendonate untuk Charity? No. Aku ditipu sama game ini, teman-teman. Tapi pada akhirnya aku berhasil mengalahkan Mr. Beast yang jahat ini. Oke. Dia ternyata bangkit. Maafkan aku setelah apa yang terjadi. Caraku jalanku ini. Jalan yang salah. Jadi, aku mengerti sekarang. Oke. Kamu membuat keputusannya yang bagus, Mr. Beast. Dengan memberikanku 10 ribu dolar. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Mr. Beast yang jahatin, teman-teman? Ya, jangan jahat. Terus, apa yang kita bisa pelajari dari Mr. Beast yang asli? Kerja keras, teman-teman. Jadi, teman-teman harus bekerja keras untuk menggapai cita-cita, teman-teman. Ya, jangan lupa belajar dan dengarkan kata orang tua. Sampai jumpa di video misi selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ya, teman-teman. Bye-bye. Mew sayang kalian.